Berikut ini adalah video tutorial tentang cara login pada sistem informasi pelaporan harta kekayaan ASN Agar dalam pengisian tidak terjadi masalah atau trouble Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat OPS Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara login pada sistem informasi pelaporan harta kekayaan ASN Atau yang disingkat dengan LHKASN Nah, langkah-langkah untuk login pada LHKASN adalah sebagai berikut Pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah browser Kemudian disini pada penelusuran Google Kita ketik saja kata kunci LHKASN Kemudian kita klik tombol enter Nah, kemudian apabila sudah muncul situs penelusuran disini Nah, kita disini ingin mengisi penggunaan aplikasi untuk pegawai Maka disini kita pilih situs yang paling atas Yaitu siharga.menpan.co.id Kita pilih situs tersebut Nah, berikut adalah tampilan dari sistem informasi pelaporan harta kekayaan ASN Untuk login, kita harus menggunakan username dan password Untuk username sendiri adalah NIP dari pegawai Kemudian untuk password, ini kita dapat dari inspektorat di daerah setempat Nah, sedikit informasi bagi bapak ibu dan teman-teman yang ingin mengisi LHKASN Nah, disini kita diminta untuk menggunakan browser Google Chrome Versi terakhir disini adalah untuk kelancaran dalam penggunaan aplikasi Nah, ketika melakukan login Apabila mendapatkan kesulitan Disini terdapat menu bantuan Nah, kita akan mencoba melihat pada menu bantuan tersebut Nah, disini terdapat beberapa keterangan Nah, teman-teman bisa membaca sendiri Agar tidak terlalu panjang tutorialnya Kemudian disini Setelah kita mendapatkan username dan password Atau setelah kita isi Kita klik tombol login Nah, disini akan muncul isian untuk kode capta Apabila kode capta disini kurang jelas Teman-teman bisa klik tombol refresh pada bagian bawah disini Nah, disini saya akan coba memasukkan kode capta-nya Apabila kode capta sudah dimasukkan Kemudian kita klik tombol login Nah, apabila berhasil login Berikut adalah tampilan awal Ketika kita berhasil masuk sistem informasi Pelaporan harta GKNSN Nah, disini kita diminta Melengkapi data profil dan ubah password terlebih dahulu Nah, kita klik menu Klik disini Nah, selanjutnya kita disini diminta Melengkapi edit profil Nah, ini adalah data pribadi dari Pegawai yang bersangkutan Nah, silakan periksa kembali Kelengkapan data dan Isian data Agar nanti ketika disimpan Sudah benar-benar valid Nah, disini saya akan mencoba Melakukan isian data Nah, disini pada kolom pengisian nomor telepon Terdapat nomor telepon dan nomor handphone Nah, disini apabila tidak memiliki nomor telepon Kita isi sama tidak apa-apa Selanjutnya pada bagian bawah Disini kita diminta Mengisikan password baru Dan konfirmasi password baru Nah, saran Agar password Aman Kita gunakan kombinasi Antara huruf kapital Huruf kecil Dan angka Nah, sebagai contoh disini Saya akan mencoba mengisi Password baru Dan konfirmasi password baru Nah, disini keterangan pada bagian sebelah kanan adalah strong Berarti disini cukup kuat Nah, disini apabila kita melakukan kesalahan Antara password baru di atas dan di bagian bawah tidak sama Maka akan muncul keterangan seperti yang tampak pada layar monitor Mohon masukkan yang sama dengan di atas Nah, kita ubah Nah, apabila sudah sama Kemudian periksa kembali dari awal Pastikan semua data sudah valid Apabila semua data sudah valid Kemudian selanjutnya kita klik tombol submit Nah, apabila berhasil menyimpan Maka tampilannya adalah seperti yang tampak pada layar monitor Nah, disini terdapat keterangan Kemudian di bagian bawah statusnya adalah aktif Nah, demikian video tutorial Tentang cara login pada sistem informasi pelaporan harta ke KNASN Atau yang disingkat LHKASN Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Sobat UPS Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan informasi Apabila kami telah update video tutorial selanjutnya Nah, untuk video tutorial selanjutnya Akan saya jelaskan tentang cara Lupa password ketika kita login pada LHKASN Nah, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati